Pemerintah seorang Ketua RT meluapkan emosinya di kantor Kelurahan Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat. Ia menganggap pihak Kelurahan tidak transparan dalam pendataan penerima bantuan langsung tunai tahap 2. Ketua RT 01 Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur bernama Afriandi ini mengamuk di kantor Lura Simpang Haru hingga terlibat adu mulut dengan seorang staff Kelurahan. Afriandi masuk ke dalam kantor Kelurahan merekam video menggunakan telepon seluler sambil menyebut ada penyelewangan dana bantuan COVID-19 oleh Kelurahan. Ketegangan bermula saat Afriandi menanyakan penyaluran BLT tahap 2 namun tidak digubris. Ia menganggap Kelurahan tidak transparan dalam mendata maupun menyalurkan bantuan COVID-19 di Kelurahan Simpang Haru. Mementara itu pihak Kelurahan membantah tudingan tidak transparan dalam pendataan dan penyaluran bantuan COVID-19. Salah paham, jadi RT ini merasakan, mengatakan kalau yang diterima sekarang itu bantuan BLT tahap 2. Tahap 2 belum, kan adik-adik tahu kan, belum tak belum cair, sedang diproses di dinas. Kan gitu, jadi sampai mau apa, dia mau tanya apa, dia mau ngomong apa, dia sampai bercaru-caru, saya nggak mau melayani, kasihan kan gitu. Adanya kesalahpahaman terkait penyaluran bantuan menjadi penyebab keributan di kantor Kelurahan. Menurut Kelurahan, BLT tahap 2 saat ini belum dicairkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anews melaporkan.